Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak calon serta didik SMN Negeri 1 Winong yang sangat kami banggakan Alhamdulillahirrohmanirrohim senantiasa kami panjatkan atas rahmat, hidayah, inayah, kesehatan Sehingga pada saat ini kita semuanya bisa bersilaturahim walaupun secara daring Dan yang kedua, salat salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang selalu kita nantikan syafatnya baik dari dunia sampai kelah-kelah-kelah Lebih-lebih syafat urma fi yaumil kiawa Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya Muhammad Santoso, SPD MSI, Kepala SMN Negeri 1 Winong Alamat saya di Desa Tawang Rejo, RT1, RW1, Kecamatan Pinong Silahkan mungkin Bapak Ibu yang berkenan, kalau kebetulan pas lewat silahkan untuk bisa mampir ke rumah kami Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan Di masa pandemi COVID-19 ini, kita mengalami berbagai macam kesulitan, khususnya di bidang pendidikan Semenjak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang ini Untuk pelaksanaan pembelajaran yang ada di SMN Negeri 1 Winong ini Dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh Sejak itulah menuntut banyak kesiapan, baik dari sisi mental maupun spiritual Kesehatan merupakan prioritas utama untuk melangsungkan kehidupan maupun masa depan Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 ini Walaupun sampai sekarang belum bisa melaksanakan pembelajaran tata muka atau yang sering kita sebut dengan PTM Untuk itu, kami berharap agar kalian tetap melaksanakan prokes yang ketat Yaitu memakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan yang ada Ini sangat penting sekali untuk menunjang terhindarnya atau penanggulangan COVID-19 di akhir-akhir ini Pada kesempatan kali ini, perlu kami sampaikan bahwa Pelaksanaan pembelajaran di SMN Negeri 1 Winong Khususnya untuk calon peserta didik baru, didahuli dengan masa pengenalan lingkungan sekolah Yang insya Allah dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli Dari Senin sampai dengan hari Rabu besok Untuk pelaksanaan MPLS ini, memang dilaksanakan masih secara daring mengingat situasi dan kondisi yang saat ini COVID-19 belum meredah Khususnya di wilayah Kabupaten Madi ini Ada pun tujuan dari pelaksanaan kegiatan MPLS ini Ini yaitu untuk mengenalkan calon peserta didik baru Baik di lingkungan fisik, non-fisik, akademik maupun non-akademik Yang masuk di dalam lingkungan fisik yaitu meliputi ruang pelas, ruang pembelajaran Kemudian laboratorium yang digunakan untuk IPA maupun fisika Kemudian ruang perpustakaan Kemudian juga anak-anak harus mengenal Mana itu ruang guru, mana itu ruang kepala sekolah, ruang tata usaha Kemudian tempat ibadah yang kita miliki yaitu berupa musola Kemudian ruang UPS Yang itu digunakan jika anak-anak mengalami gangguan kesehatan Kemudian ruang media Yang mana untuk ruang media tersebut digunakan untuk proses pembelajaran Mungkin di waktu yang mendatang ada kegiatan yang disebut dengan analisis asesmen nasional Atau yang sifat dengan AN Yang mana itu akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Oktober nanti Kemudian pengenalan juga mana kamar mandi, WC, kemudian kantin sekolah, tempat sepeda dan lain sebagainya Kemudian yang termasuk di lingkungan non-fisik Yaitu sosialisasi dengan bapak ibu guru Kemudian sosialisasi dengan sesama siswa Yang mana disini ada kelas 8 dan kelas 9 Anak-anakku sekalian yang kelas 7 perlu bersosialisasi dengan mereka Agar hubungan kita, hubungan kalian dengan kata-kata kelas kalian berjalan dengan baik Kemudian hubungan dengan personel lain yang ada di sekolah Yaitu disitu ada penjaga sekolah dan lain sebagainya Kemudian kegiatan sosial keagamaan Itu juga penting sekali Adik-adik atau anak-anak mengenal lingkungan yang seperti itu Kemudian yang termasuk dalam lingkungan akademik Disini untuk proses pembelajaran Karena saat ini masih dalam kondisi pandemik Maka pembelajaran dilaksanakan secara daring Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Pembelajaran bisa dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka Kemudian yang kedua yang terkait dengan lingkungan akademik Yaitu proses pembimbingan Jika anak-anak sekalian nanti akan punya cita-cita apa Berkarir apa itu nanti disini akan dilayani dengan adanya pembimbingan dan konseling Kemudian untuk proses pelatihan Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri Satu Winong ini Kemudian interaksi dan kerjasama Baik itu di dalam pelas maupun di ruang pelas Itu penting Yang perlu dilaksanakan Perlu diketahui Perlu dipahami oleh anak-anak kita semuanya Kemudian lingkungan non-akademik Ini meliputi Pembinaan ekstra kurikuler Di SMP Negeri Satu Winong Banyak hal Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran Yaitu ada olahraga, ada seni, ada persiapan lomba di mata pelajaran KSN, KOSN, FLS2N, dan lain sebagainya Juga menyakut KIR, kemudian kegiatan PMR, dan sebagainya Ini dilaksanakan di SMP Negeri Satu Winong juga Maka dari itu Anak-anak sekalian nanti Kami berharap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut Dengan semangat yang tinggi Dengan prestasi yang tinggi Untuk bekal kalian semuanya Perlu kami sampaikan juga bahwa Pengenalan tersebut untuk kurikulum Yang ada di SMP Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SIS Dignas Pasal 1 Ayat 20 Adalah proses interaksi antara peserta didik Dan dengan pendidik Dan sumber belajar Dalam suatu lingkungan belajar Dan sesuai dengan Permen Libut Nomor 65 Tahun 2013 Tentang standar proses Yang mana disitu menyatakan bahwa Pembelajaran yang digunakan menganut prinsip pembelajaran Agar peserta didik memiliki kemampuan di abad 21 Di sana tercantum ya termaktub ada literasi dasar Yang mana untuk literasi dasar itu Menyangkut baca tulis Kemudian berhitung Kemudian sain Teknologi informasi dan komunikasi Kemudian keuangan dan kebudayaan serta kewarga negaraan Itu masuk dalam literasi dasar yang mana itu nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Ibu Pemimpin Kemudian yang kedua untuk kompetensi di abad 21 Ini menyambut dengan keterampilan Baik order thinking skill Atau yang disebut dengan HOTS Dimana disitu terdapat berpikir secara kritis Bagaimana kita berpikir secara kritis Nanti di dalam proses pembelajaran Juga akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Yang mengajar di kelas kalian semuanya Kemudian berpikir kreatif Bagaimana kreatif kalian, kreatifitas kalian Untuk mengembangkan bakat dan minat kalian Kemudian berkomunikasi serta berkolaborasi Ini juga penting sekali dalam kompetensi abad 21 Kemudian yang ketiga yaitu karakter Karakter ini juga penting untuk pembiasaan kalian semuanya Baik selama di sekolah, di lingkungan keluarga Maupun di lingkungan lain Yang dimana meliputi inisiatif Usul-usul dari anda, kreatifitas anda Tadi merupakan inisiatif dari dalam Kemudian kegijian Kemudian adaptasi Bagaimana anda atau kalian Menyesuaikan diri terhadap lingkungan Yang anda temati Baik itu di lingkungan sekolah Di lingkungan keluarga Maupun di lingkungan masyarakat Kemudian juga terkait dengan kepemimpinan Paling tidak Kalian memiliki semangat kepemimpinan Memiliki jiwa kepemimpinan Yang mana setiap manusia pada dasarnya adalah seorang pemimpin Maka dari itu disitu nanti juga dikenankan Dan dipahamkan agar kalian semuanya mampu Untuk memiliki karakter-karakter yang baik Kemudian keterampilan sosial budaya Ini juga tidak lepas dalam proses pendidikan Di jenjang SMP Itu kiranya materi-materi nanti Yang akan disampaikan oleh Para Bapak Ibu Guru Para pemimpin-pemimpin kalian Semoga kalian tetap bisa memahami Tetap semangat untuk belajar Semangat untuk meningkatkan Derajat kesehatan kalian masing-masing Kemudian Untuk melaksanakan itu semua Kami berharap dukungan Dari Bapak Ibu Orang Tua Bapak Ibu Wali Murid Bapak Ibu Guru Semua stakeholder yang ada Di sekolah di SMP Negeri 1 Ingkong ini Semoga Kita tetap diberi kesehatan Diberi keselamatan Terhindar dari COVID-19 Dan tetap semangat Marilah kita buka Kegiatan MPLS ini Dengan Bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Atas segala perhatiannya Dan kurang pentingnya Mohon maaf Bila Taufik Wali Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh